Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan semoga selalu bahagia. Amin. Oke, di kesempatan kali ini pembahasannya tentang HP Oppo A16. Dan di kesempatan kali ini bagaimana cara untuk membuka casing atau back cover bagian belakang atau penutup bagian belakang untuk HP Oppo A16 dengan tipenya CPH2269. Oke, langsung saja bagaimana cara untuk membuka tutup belakang atau back covernya ini. Langsung saja, di sini kita bisa menggunakan alat, saya biasa menggunakan alat plat tipis seperti ini. Jadi ini untuk alat untuk pembuka lemnya nanti di bagian keliling-kelilingnya ini. Langsung saja, di sini kita mulai dengan, ini ada sidik jarinya atau tombol powernya. Hati-hati nanti di bagian belakangnya ini pasti ada kabelnya, jadi kita harus hati-hati. Oke, di sini langsung saja kita menggunakan ini plat tipis. Gunakan plat tipis seperti ini, ini platnya tipis-tipis sekali. Jadi kita tinggal menggeser saja di bagian tepi seperti ini secara pelan-pelan saja. Nah, seperti ini. Sedikit agak diangkat-angkat seperti ini. Terus mengelilingi bagian tepinya. Ini nampaknya lemnya sudah agak enak dibuka. Jadi seperti ini. Untuk pembukaannya bisa diperhatikan, sebagian sudah bisa kebuka. Ini nampaknya lemnya sebagian sudah agak terlepas. Tinggal di bagian sini. Ini bagian tepinya sini, ini lemnya masih lengket. Jadi kita geser seperti ini. Seperti ini. Terus mengelilingi bagian tepinya. Karena di bagian ini ada lemnya. Di bagian tepinya ini ada lemnya. Jadi kita bisa membukanya. Bisa diperhatikan ini ada lemnya seperti ini. Jadi ini tanpa menggunakan blower. Selalu hati-hati. Jangan terlalu masuk ke dalam untuk platnya. Biar nanti tidak menyentuh bagian dalam. Sedikit agak diangkat-angkat. Jadi ini untuk penutupnya bagian belakang. Ini sebagian sudah kebuka. Nah seperti ini. Ini penutupnya agak lentur. Kita terus mengelilingi bagian tepinya. Hingga lemnya nanti terbuka. Kalau terasa susah, kita pindah ke posisi yang bisa dimasuki alatnya ini. Seperti ini. Terus mengelilingi saja. Sampai lemnya nanti kebuka. Jadi ini tanpa menggunakan blower. Kita bisa menggunakan alat-alat seperti ini saja. Oke. Ini bagian sini sudah kebuka. Dan bagian ini biasanya di bagian sisi kameranya. Sini hati-hati. Sini biasanya itu agak susah untuk lemnya. Karena ini biasanya di bagian sini ada lemnya. Tinggal sedikit lagi. Saya coba untuk buka di bagian tepi sini. Ini sudah kebuka. Jadi kita bisa. Nah kita agak sedikit tarik. Nah ini bisa kebuka. Bagian sini saja. Kita coba untuk. Di sini bisa nampak ini ada lemnya. Oke. Nah seperti ini saja. Tinggal sedikit lagi. Dan. Ya. Tinggal bagian pojokan sini. Kita sedikit angkat. Dan Alhamdulillah. Bisa kebuka. Jadi seperti ini. Seperti yang saya bilang tadi. Bahwa di bagian tombol atau sidik jarinya di sini. Ini ada fingerprintnya. Ini ada fleksibelnya. Jadi. Kalau platnya terlalu masuk ke dalam. Takutnya nanti menyentuh bagian ini. Jadi. Ini bisa putus untuk fingerprintnya ini. Atau sidik jarinya ini. Jadi tampilannya seperti ini. Untuk tutup belakangnya. Di bagian tepi-tepinya ada lemnya. Di lem seperti ini. Nanti kalau misalkan kita mau mengembalikan. Mengembalikan tutupnya ini. Kita bisa menggunakan isolasi double tip. Jadi lebih mudah. Tampilannya seperti ini. Dan ini. Back covernya atau penutup belakangnya itu lentur. Seperti ini. Oke. Seperti itulah untuk cara untuk membuka back cover atau penutup belakang. Bagian. Bagian belakang untuk OPPO A16. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Semoga Anda selalu sehat dan semoga selalu bahagia. Amin. Terima kasih dan matur suun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.